POSKO SIAGA BENCANA KARHUTLA Posko siaga bencana karhutlah selasa siang didirikan di halaman kantor BPBD di Jalan Sentosa Dalam, Sungai Pinang, Samarinda. Ini dilakukan menyusul surat edaran Gubernur Kalimantan Timur tentang status siaga bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda Suarso menyatakan, pos komando ini dilengkapi peralatan penunjang, sarana komunikasi dan akan dijaga 24 jam secara bergilir. Mereka harus terus bersiaga karena karhutlah waktunya tidak bisa ditentukan. Dengan mengacu edaran surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur ini, khususnya tentang penetapan status keadaan siaga bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan hari ini juga BPBD Kota Samarinda mempersiapkan diri untuk membuat pos komando dilengkapi dengan tendang, peralatan dan kesiapsiagaan seluruh peralatan untuk penanganan kebakaran lahan dan hutan. Dan di posko ini nanti juga kita siapkan komunikasi dengan beberapa OPD termasuk TNI Polri, termasuk rekan-rekan relawan yang selama ini selalu siaga dalam keadaan bencana, baik kebakaran hutan, lahan dan bencana lainnya. Data BPBD dari bulan Mei hingga Agustus 2023 telah terjadi 12 kali kebakaran lahan. Umumnya kebakaran tersebut diawali pembukaan lahan. Sejauh ini pelaku pembakaran hutan dan lahan masih dilakukan pembinaan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Terima kasih telah menonton!